Jadwal persidangan terdakwa Richard Eliezer, Barada E, yang akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin, tanggal 7 November tahun 2022, menuai kontroversi. Dilansir TribunWOW.com, pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, menyebut sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi tersebut kurang ideal. Pasalnya, Majelis Hakim berencana menggabungkan saksi dari pihak Barada E dengan terdakwa lainnya, Kuat Maruf dan Riki Rizal, BRIPKRR. Sebagaimana diketahui, Barada E telah ditetapkan sebagai justis kolaborator lantaran jasanya membongkar skenario palsu terdakwa Ferdi Sambo atas pembunuhan Nofrina Syahyosua Huta Barat alias Barada E. Dengan status tersebut, Barada E dinilai memiliki keistimewaan dan patut dilindungi karena dianggap memihak keadilan. Namun, pada persidangan selanjutnya, pemeriksaan saksi Barada E justru akan digabungkan dengan Kuat Maruf dan BRIPKRR. Menanggapi hal ini, pihak LPSK menduga bahwa Majelis Hakim sudah memiliki pertimbangan sendiri untuk menggabungkan ketiganya. Mungkin Hakim punya strategi tersendiri kenapa menggabungkan Barada E, Rizki dan Kuat dalam jadwal agenda pemeriksaan sebagai terdakwa atau mendengar keterangan saksi, kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dikutip kanal YouTube Kompas TV, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Mungkin itu yang perlu kita pahami, maklumi, bahwa ada maksud tersendiri dari Hakim kenapa hal itu digabung. Edwin mengakui bahwa idealnya pemeriksaan Barada E yang adalah JC dipisahkan dari terdakwa lain. Ya memang idealnya itu dipisah, artinya masing-masing memberikan keterangan atau diperiksa sebagai terdakwa dalam posisi sebagai justice kolaborator, ucap Edwin. Karena posisi justice kolaborator itu kan sebenarnya Hakim, Jaksa, harus mengujinya apakah JC benar-benar kooperatif, terbuka, dan secara keterangan dapat mengungkap dakwaan terhadap terduga pelaku lainnya. Lanjutnya, menurut Edwin, majelis Hakim bisa jadi tengah berusaha untuk menguji pernyataan saksi di hadapan para terdakwa. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesan mengenai siapa saja yang bicara jujur sah. T. Memberikan keterangan Mungkin ada agenda tersendiri dari majelis Hakim untuk mendapatkan atau menguji keterangan saksi dengan adanya Barada E, Ricky dan Kuat dalam satu pemeriksaan. Menguji di antara mereka itu mana yang layak untuk dipercaya. Terima kasih telah menonton!